Perdana Menteri Kamboja Hun Sen hari ini membuka KTT ASEAN di Penompen yang selain dihadiri 10 negara Asia Tenggara, juga para mitra dialog termasuk Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Kami terhubung dengan Kepala Biro Gedung Putih VOE Patsy Widya Kuswara yang mengawal kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Penompen. Selamat siang Patsy, apa isu utama yang akan menjadi sorotan KTT ASEAN dan apa saja fokus Presiden Biden dalam kehadirannya di sini? Ya Pak, kalau isu lokal, regional yang dihadapi ASEAN tentunya yang paling besar dan yang paling akut itu adalah isu kudeta militer di Myanmar dan bagaimana ASEAN ini menghadapinya sebagai kelompok karena isu ini cukup memecah belah para anggota negara-negara ASEAN. Selain itu sejumlah isu yang tadi juga sudah ada sebut termasuk pemulihan pasca pandemi, ketahanan pangan, perubahan iklim, ketahanan energi juga akan menjadi fokus para pemimpin negara dan semua ini tentunya diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. Bagi Presiden Biden sendiri, agenda utamanya tentunya adalah untuk menunjukkan kepada negara-negara di ASEAN bahwa Amerika sejarah ini masih berkomitmen untuk menjadi mitra yang baik di tengah persaingan strategis dengan Tiongkok dan juga upaya Presiden Biden untuk memperluas koalisinya guna mendukung Ukraina dan memucilkan Rusia di berbagai forum internasional. Nah jadi isu-isu ini akan membayangi berbagai kegiatan di KTT ASEAN ini dan KTT terkait lainnya termasuk East Asia Stabit ini adalah KTT Asia Timur itu antara ASEAN dan 8 mitra anggotanya termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Iya, Petsi, lalu bagaimana ASEAN menyikapi persaingan geopolitis antara kekuatan-kekuatan besar Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia? Serta apakah perang di Ukraina semakin mempertanjang perbedaan di antara negara-negara ASEAN, Petsi? Ya, ini sebetulnya masalah kasik ya bagi ASEAN yang selalu tidak ingin terjepit di tengah persaingan negara-negara besar, kekuatan besar di kawasan. Dan kali ini pun sama isunya, yaitu di tengah persaingan strategis antara anggota Serikat dan Tiongkok dan juga pengelola Rusia di kawasan. Kita tahu bahwa sejumlah negara-negara ASEAN itu memiliki hubungan dagang, hubungan investasi yang sangat tinggi dengan Tiongkok, termasuk Indonesia yang baru saja meresmikan kereta jalur cepat Bandung-Jakarta. Namun, negara-negara ini juga bergantung kepada Amerika Serikat guna memberi payung keamanan militer untuk menjaga apabila ada peningkatan aktivitas militer Tiongkok di kawasan, termasuk di Selat Taiwan, di Laut Cina Selatan, dan sebagainya. Nah, di tengah dinamika persaingan ini, para negara-negara di kawasan juga mempertimbangkan perang Rusia sebagai semacam regional balancer, satu lagi kekuatan besar yang harus dipelihara penghubungan baiknya di tengah persaingan antara Washington dan Beijing ini. Jadi, berbagai dinamika tersebut juga tentunya mengaruhi sikap ASEAN dalam menghadapi berbagai isu-isu internasional termasuk sekarang ini yang juga sangat menjadi pertimbangan besar adalah isu invasi Ukraina oleh pihak Rusia. Kita tahu bahwa Presiden Biden akan hadir di KTT ini, sementara Perdana Menteri Lee Ketchum juga sudah hadir di sini dan Rusia diwakili oleh Perdana Menteri Sergei Latour, seperti yang Anda katakan tadi. Nah, kita lihat bagaimana ketiga komimpin tersebut dan juga berbagai mitra ASEAN lainnya akan berinteraksi dalam beberapa hari ke depan. Ya, Patsy dari Penompen, Biden akan melanjutkan lawatan ke Bali untuk mengikuti puncak KTTG20. Apakah persaingan ketiga negara atau ketiga negara besar ini juga akan dibawa ke forum KTTG20? Ya, kalau Presiden Biden sendiri sebetulnya belum sampai di Penompen, baru sekitar 1-2 jam yang lalu berangkat dari Gerung Putih, mampir dulu ke Mesir, ke Shandau Sheikh untuk mengikuti KTTG-BBB KOP 27 baru akan dibagi Penompen hari Sabtu. Jadi, sebetulnya saya dan sejumlah wartawan Gerung Putih lain mendahului Presiden Biden baru kemudian akan bersama-sama dengan Presiden Biden menuju ke Bali pada hari Senin. Apakah dinamika atau persaingan antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia akan dibawa ke Bali? Sepertinya begitu ya, karena dari awal juga kita sudah melihat bahwa Presiden Jokowi-Dodo itu diberi tekanan yang cukup besar oleh pihak Barat untuk tidak mengundang Rusia dalam paket TG20 di Bali. Namun Presiden Jokowi bersekeras untuk harus mengundang Rusia sebagai anggota TG20 dan sebagai jalan tengahnya mengundang Presiden Gologi Rezalenski meskipun Ukraina bukan merupakan anggota TG20. Dan kita sudah tahu bahwa Presiden Putin tidak akan hadir dalam paket TG20 secara langsung. Barangkali hanya akan mengikuti sesi secara virtual, Presiden Biden akan hadir secara pribadi dan juga diperkirakan Perdana Presiden Jokowi-Dodo juga akan hadir. Ini satu hal yang sangat diperhatikan adalah akan adanya pertemuan bilateral antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping. Dan sangat besar harapan dari Indonesia sebagai tuan rumah dan juga negara-negara G20 lainnya dan negara di kawasan agar kedua pemimpin ini, Joe Biden dan Xi Jinping bisa bertemu dan bisa menurunkan teksi yang ada di antara kedua negara tersebut. Jadi kita lihat perkembangannya mulai dari hari Senin, para pemimpin ini akan hadir di Bali dari penuh PSMA. Baik, kita lihat perkembangannya. Terima kasih Kepala Biro Gedung Putih VOE Patsi Widakusuara untuk informasi Anda.